Halo semuanya, selamat datang kembali di The Projected Channel, balik lagi sama Riri di sini nih sahabat Otona. Di episode ngotot kali ini alias ngobrol seputar otomotif ini istimewa banget karena kita sudah ada di International Indonesia Motor Show alias IMS 2023 yang sudah berhadir dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Februari nanti nih sahabat Otona. Nah nanti kita bakal lihat banyak nih mobil-mobil yang udah dipamerankan, yang udah tampil, tapi kita bakal lihat 5 mobil apa sih yang paling dicari pada pameran otomotif internasional ini. Nah kalau gitu langsung aja kita bahas di... Oke sahabat Otona, ini mobil pertama yang paling banyak dicari di IMS 2023 ini adalah Suzuki Grand Vitara nih sahabat Otona. Nah Riri sudah berada di bootnya Suzuki, tepatnya di depan mobil Grand Vitara ini. Nah Grand Vitara ini punya 2 tipe nih, ada yang GL dan juga GX. Nah GX ini menjadi tipe yang paling tinggi, memiliki 2-tone color dan juga ada panoramic sunroofnya. Ini juga sudah Smart Hybrid, tapi untuk cek lebih lengkap gimana fitur-fiturnya dan juga eksternya internasional, langsung aja kita lihat nih sahabat Otona. Mobil legendaris ini hadir dalam peningkatan yang membukau dan karakter yang tajam, dilengkapi dengan mesin yang efisien bertolong di Smart Hybrid Vehicle dari Suzuki. Dari sisi eksteriornya, Grand Vitara mengusul kesan SUV yang maskuling dan modern. Terdapat polidural front grille, 3-point LED DRL, winter signal lamps, projector headlamp, dan batme light. Bagian belakang tak kalah cantik dengan lampu belakang yang juga sudah split. Untuk tampilan lampu LED garis panjangnya, dari kiri ke kanan seperti veloz dan sergazer. Belum ada Suzuki lain yang mampu sekeren ini nih. Sementara di bagian interiornya, dihiasi dengan dominasi warna hitam, terdapat fitur panoramic sunroof, wireless charger, USB socket di second roll-nya, premium seat with perforated synthetic liter, kamera 360, height unit touchscreen 9 inch, tapi itu untuk yang versi GX alias versi tertingginya nih, sabar otot. Tapi untuk yang GL ataupun yang juga dimiliki oleh keduanya, di bagian interiornya ini pun dia adalah steering wheel yang sudah dilengkapi dengan audio switch control. Terdapat juga panel shift crease control, head-up display, cup holder, armrest di row depan, dan juga armrest di row kedua lengkap dengan cup holdernya juga. Gak hanya itu, bagasinya hadir dengan luas yang cukup mumpuni, serta yang kerennya nih, Suzuki Gravitara sudah hadir dengan 6-speed automatic transmission. Soal harga, Gravitara dijual dengan estimasi harga 360 hingga 390 jutaan, untuk tipe terendah ke tertingginya. Oke, selanjutnya kita sudah berada di boot mobil SMK nih, sabar otot. Nah, mobil ini memang menjadi perhatian banget, itulah kenapa mobil ini menjadi salah satu dari 5 mobil yang paling dicari di MS 2023 ini. Jadi sudah berada di depan boot SMK, ternyata nih SMK gak sesuai dengan isu-isu yang beredar belakang nih, sabar otot. Karena mobil SMK itu kan sebelumnya diisukan bahwa akan mengeluarkan mobil Netayu dan juga Netavi. Tapi ternyata, SMK mengeluarkan mobil Bima listrik mereka, yakni mobil Bima EV nih, sabar otot. Mobil ini sudah bertenaga listrik, dan juga memuat 11 penumpang, dan terutama ini sudah berbaterai, berkapasitas cukup besar, karena dapat menempuh jarak hingga 300 km. Penasaran gimana interior dan juga istrinya? Langsung aja kita lihat. Barat mobil lokal ini juga memperkenalkan prototipe kendaraan listriknya, SMK Bima EV, yang terdiri atas varian kargo, van, dan passenger van. Bima EV passenger van diklaim mampu menampung 11 penumpang, dan Bima EV kargo van memiliki dua kursi untuk pengamudi dan penumpang depan. Kedua mobil ini diletapi motor listrik yang mampu menghasilkan daya maksimal 75 kW, dan tersi maksimal 165 nm. Tenaga ini diseluruhkan melalui motor listrik dengan penggerak roda belakang melalui transmisi first-reduced gear. Bima EV juga dilengkapi baterai litium berkapasitas 49,1 kW. SMK Bima EV ini dijual dengan harga Rp 530 juta untuk versi kargo van, sementara versi passenger van dengan 11 seat dibanderol dari harga Rp 540 juta. Konsumen yang mau memesan bisa membayar uang booking senilai Rp 5 juta. Menurut pihak SMK, mobil ini didatangkan langsung secara utuh alias completely build up dari China. Oke, mobil selanjutnya kita udah berada di Wuling nih sahabat Otto, karena mobil yang paling juga banyak dicari oleh sahabat Otto semua di IMS 2023 ini adalah Wuling Alves. Nah, ini sudah berada di depan mobil Wuling ini, yang biasanya ini keren banget, kita lihat dari depannya aja, itu udah keren banget. Dan juga mobil ini digadang-gadang akan menjadi pesaing dari Honda HR-V dan juga Hyundai Kretan nih sahabat Otto, yang harganya juga gak jarang, gak berjarak jauh. Dan juga ini mobilnya katanya juga fiturnya udah lengkap. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja cek gimana fiturnya, juga eksterior dan juga interiornya mobil ini. Yuk! Mobil ini dibalut desain dengan lukuan khas masa kini yang terlihat begitu stylish dengan vibrant look. Desain penuh gaya ini dilengkapi adjustable LED projector half-lamp dan rear-lamp serta futuristic LED DRL, sehingga menangkrutan sentuhan eksterior khas mobil modern. Kelihat pula nih, pada bagian desain bolt font pada grill yang siap membawa perjalanan sahabat Otto lebih percaya diri. Pobel saingan HR-V dan kereta ini hadir dengan mesin 1.500 cc, bertenaga 105 HP dengan torsi 143 nm. SUV ini juga dilengkapi fitur-fitur mumpuni, seperti sistem keselamatan terintegrasi yakni Advanced Railroad Assistance System, Internet of Vehicle, atau Wulil Remote Control App yang dapat terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi MyWuling dan perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama pada Wuling Indonesian Command. Mengedepankan inovasi untuk fitur-fitur penting, HDIS sebagai fitur keamanan Wulil Elvis terbagi dalam 4 kategori yaitu Adaptive Cruise, Tender Reconvenation, Safe Distance and Braking Assistance, Serta Automatic Light. Fitur keselamatan lainnya yang dimiliki oleh Elvis mencangkup dual airbags, RAM ABS dan EVINI, Hill Hall Control, Electric Slabity Control, dan Tire Pressure Monitoring System. Elvis juga disematkan interior yang begitu stylish untuk memastikan gaya dan kenyamanan pemiliknya. Untuk harga, Wuling Elvis dibanderol dari harga Rp 209 hingga Rp 295 juta, dari tipe terendah hingga tertingginya. Oke, sahabat-sahabat, ini adalah mobil keempat yang kita kunjungi dari 5 mobil yang paling dicari di MS 2023 ini. Di belakang ini sudah ada mobil Subaru, yakni WRX yang ada yang sedan dan juga yang wagon-nya. Ini sahabat-sahabat ada dua mobil dari Subaru ini. Dan kalian bisa lihat, ini desainnya benar-benar apik banget. Karena memang Subaru ini terkenal dengan desain yang ganteng, gagah, dan juga tenaganya yang luar biasa. Tapi, gimana kira-kira interior dan juga istirahat yang turun mobil ini? Langsung aja kita lihat. WRX hadir di Indonesia dengan versi sedan dan wagon. Untuk harganya, Subaru WRX sedan MT6 Speed dibanderol dengan harga Rp 849.500.000. Sedangkan, Subaru WRX wagon GTS-ES dijual dengan harga Rp 975.000.000. Pada bagian mesin, Subaru mempersenjatai WRX dengan turbocharged boxer inline-four yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 268 PS. Subaru WRX juga memiliki all-wheel drive dengan teknologi Subaru Performance Transmission. Secara tampilan, Subaru WRX menampilkan garis bodi yang tegas dan versi sedan-nya punya fender lain dengan hexagonal print untuk mendukung aerodinamika. Lampu depan Subaru WRX menggunakan LED mic dan dihiasi dengan rated running light atau DRL. Kemudian, bagian cup mesinnya juga terlihat ada lubang udara. Sementara interiurnya dilengkapi horizontal line dashboard dan layar infotainless 11,6 inch yang terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu, disempatkan juga LCD multi-info berukuran 5,9 inch, port USB, automatic climate control, dan lainnya. Tak ketinggalan, juga terdapat teknologi ISAC yang mencakup berbagai fitur pelamanan aktif yang canggih. Oke, sahabat otto, ini adalah merupakan mobil terakhir yang dari 5 mobil yang paling dicari di event YMS 2023 ini. Ini dari Mitsubishi, kalian bisa lihat di belakang, ini merupakan XFC Concept. Mobil ini memang ditampilkan oleh Mitsubishi, masih dalam bentuk konsep. Tapi, kita tunggu nih bagaimana produksinya. karena mobil ini digadang-gadang merupakan pesaing kuat dari Honda HR-V dan juga Hyundai Greta. Nah, kalau gitu, kita langsung lihat gimana interior dan juga eksterior dari mobil ini. Mobil ini akan masuk jalur produksi tahun ini sebagai compact SUV rival dari HR-V dan Greta untuk pasar Indonesia dan ASEAN. Mitsubishi XFC Concept TAP sendiri menawarkan desain SUV silky and solid yang kuat dan mengesankan. Di bagian depan tampak pengembangan konsep Dynamic Shield yang dipadukan lampu depan berbentuk L, di bagian atas unit lampu depan, serta ada item running light atau DRL yang berbentuk seperti kisi-kisi di bagian bawah. Sisi bodinya sendiri terdiri dari permukaan yang berotot dengan patung fairfinder depan dan belakang, serta garis yang berkarakter. Hal ini memberikan profil yang stylish dan sporty agar sesuai dengan pemandangan kota di kawasan ASEAN. Bagian belakang juga dilengkapi lampu berbentuk T untuk menciptakan desain yang menunjukkan keuasan dan stabilitas. Berlanjut ke bagian interiornya Nisabar Oto, Mitsubishi XFC Concept menawarkan panel instrumen yang mengadopsi desain bertema horizontal sehingga meningkatkan visibilitas ke depan. Mode berkendara baru yakni Wet Mode yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motor. Dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN seperti kondisi jalan yang banjir secara tiba-tiba. Oke Sambar Oto, itu tadi dia 5 mobil yang paling dicari di Indonesia International Motor Show atau WMS 2023 ini nih. Nah menurut kalian, apakah dari 5 mobil yang udah rilis spill tadi menjadi salah satu mobil yang juga kalian tunggu-tunggu kehadirannya atau ada daftar-daftar dari mobil lainnya? Nah silahkan komen di bawah nih Sambar Oto, gimana nih apa yang paling kalian tunggu di MS 2023 ini? Dan buat kalian nih yang mungkin ada ide menarik apalagi yang harus kita bahas di ngotot alias ngobrol seputar otomotif juga bisa kasih ide di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax